Alhamdulillah Biarkan kamu tinggalkan dirimu Semuinkan bersamamu selamanya Biarkan kamu tinggalkan dirimu Semuinkan bersamamu selamanya Biarkan kamu tinggalkan dirimu Janganlah menghidupkan dirimu Keselamatanku Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang Tuhan suka sekali, kalau minggu lalu apa yang Tuhan akan buat kalau dia datang ke rumahnya? Apa yang pihak Tuhan? Sekarang apa yang pihak kita? Sudara, rumah Tuhan tidak akan menjadi rumah Tuhan kalau kita hanya sebagai penonton. Ya, katakan amin. Rumah Tuhan tidak akan menjadi rumah Tuhan. Kalau kita tidak hidup, tidak aktif, tidak respon, itu akan menjadi, saudara, menjadi dunia orang mati. Dunia orang mati tidak ada respon. Dunia orang mati tidak ada suka cita. Tetapi rumah Tuhan, Mas Mor 100, saudara-saudara, kita baca dulu ayat, saudara-saudara tadi, bawahnya. Haleluya. 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 Hari berdiri. Banti teman-teman. Suara-saudara, saudara-saudara, saudara-saudara. Haleluya. Helo. Terus. Pakcil pasal 11, acar sampai 2. Yang minggu lalu, apa yang Tuhan buat kalau dia datang ke rumahnya? Sekarang kalau Tuhan sudah datang di rumah Tuhan Apa yang diharapkan Dari pihak saya dan saudara Ada tersedia di rumahnya Bisa bedakan di ruangnya Bisa bedakan bilang amin Dari yang dulu lalu Tuhan kebagian Minggu ini Bagian kita Waduh 2, Lote 11, Lote 12 Sama-sama 2, 3 Kemudian Kemudian Dari lalu Kepadaku Dengan kata-kata yang berikut Baik suci alam Dan mereka yang beribadah Tuhan ada di dalam Kalau saudara tahu Baik Allah dulu Dapat penata-kalang itu ada tiga ruang tiga ruang yaitu yang pertama ruang mahl kudus ruang kudus dan halaman nah halaman itu sebelah ruang pelatarak kan ada ayat yang mengatakan lebih baik satu hari di pelatarak itu baru di halaman jadi kalau masuk ke ruang suci berarti kalau seribu hari teruang lain sama dengan satu hari di pelatarak maka kalau satu hari di ruang suci itu kali lagi seribu kali seribu di tempat lain seribu kali seribu berapa? 10 ribu ya eh seribu kali seribu 100 ribu 1 juta 1 juta kali di tempat lain masuk lagi lebih dalam ruang mahl kudus ruang mahl kudus itu tiga kali berarti seribu pangkat seribu pangkat tiga ya jadi kualitasnya kalau ada di ruang mahl suci sekarang saya yakin saudara ada di Sion Sion itu ruang mahl suci imamnya bukan imam haru lagi tapi imam melkis ini levelnya harus pangkat saudara banyak orang itu baik tapi kalau banyak orang tidak mau dengar firman apa artinya? ya kacakan amin amin banyak orang itu baik tapi yang menyembah hanya beberapa orang apa artinya? halo ya bangga yang hadir di kampanye tapi kalau cuma pilih 10 orang apa artinya? saudara mulai paham ini? ya jangan tergantung dengan standar-standar manusia standar dunia bahwa yang hebat itu pasti banyak yang hebat itu saudara-saudara pasti berdampak pada jumlah tapi jumlah belum tentu berdampak pada kualitas butuh mempengaruhi jumlah jumlah tidak mempengaruhi otomatis pada kualitas haleluya saya ingin saudara paham bahwa Tuhan sudah datang di rumahnya dan teleponnya bukan pelataran lagi halo jangan tinggal di pelataran walaupun di pelataran saja seribu hari lebih unggul daripada keempat lain kami masuk lagi lebih jauh kemana? ruang suci ruang suci next level next level saudara kalau di pelataran next level next devil kalau di ruang suci next level last devil tapi kalau di ruang rumah suci next level no without tanpa 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 ygnis jadi naik level itu penting dan naik level itu mungkin karena kita semua sudah lahir baru saudara tidak bisa naik kelas kalau belum lahir betul? bagaimana orang sekolah kalau belum lahir kita sudah lahir sudah? lahir baru sekarang kita bisa naik level itulah harapan kita saya punya tulisan di belakang kita semua benda tulisan the glory of Christ in us will be revealed kemudian Kristus dalam kita akan makin dinyatakan haleluya kapan dinyatakan ketika masalah kita tidak stress amin ketika kita sakit kita tidak takut dengan penyakit amin ketika kematian datang kita justru berharap kalau memang sudah waktunya tidak ada yang kita takut dan kalau kita mati sebentar anak-anak rohani kita kita tidak takut karena mereka sudah ditaburi bendi yang menang ada ada jemaat yang rohani selama pendetanya hidup setelah pendetanya meninggal pecah kajir di bawahnya karena bendinya yang ditanam adalah bendi yang kurang seperti yang Tuhan oke apanya Tuhan cari harapkan dari pihak kita harus ada di rumah dan kalau dia ada di rumah karena Tuhan sudah memukul aslo seratus alo etsa haleluya haleluya saudara karena di luar agak dingin dalam juga agak dingin bagaimana tahu tembak-tembak penyakit haleluya 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 cuma tiga dan saya pulang dan kita lanjutkan ya haleluya firman Tuhan pujilah Allah dalam baiknya masmur untuk korban syukur masmur seratus masmur seratus masmur seratus ayat syat masmur seratus ayat syat ya 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 bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi dua beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita ya datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai ya saudara ini ayat jelas sekali kalau kita datang ke rumah Tuhan datang kepada Tuhan jangan diam ya jangan saat orang lain teput tangan kita juga harus teput tangan ya ayo yang anak-anak muda teput tangan dulu anak-anak muda teput tangan jadi begini orang itu kalau di kredi itu di kredi itu penuh mening ya tapi Tuhan mau kita datang kehadapan Tuhan dengan sukacita dengan sorak-sorak jadi kredi kita heboh bukan hebohnya karena Tuhan mau kita respon ya haleluya jadi saudara-saudara ketika kita berharap hadiran kalau kita diam kita tidak begini kalau saat semua diam kita diam itu hal yang seharusnya sepatutnya tapi saat semua bersorak kita diam itu ada sesuatu yang gak connect betul? ya atau semua diam saudara bersorak sendiri nah itu lain lagi ya haleluya jadi ke ibadah dan tangga jadilah Tuhan bagaimana dengan masalah kita masalahmu jangan dibawa ke sini hidupmu yang bawa ke sini supaya Tuhan bisa mengatasi masalahmu amin makanya sekarang terbalik bawa masalah ke rumah Tuhan jadi rumah Tuhan terbat sampah masalah tinggal kau datang dibersihkan di rumah waktu kau pulang kau catat mengatasi masalah karena masalah bukan pusat di badan kita ayo saudara-saudara rempahin kita supaya semua masalah kita selesai bukan sudah kan-kan BL sudah anakan kita semua berpusat hanya untuk menenangkan Yesus kalau Yesus disenangkan masalah beres karena masalah bukan Tuhan jadi jangan keputar kita melayari untuk masalah selesai nanti kalau masalah tidak selesai seorang orang akan kecewa dan salahkan Tuhan karena bagi Tuhan yang diselesaikan ada orangnya kalau saudara-orangnya mau bawa motor kemudian saudara-saudara salahkan motornya selalu jatuh selalu jatuh yang masalah bukan motornya orangnya orangnya hati dia hati barunya dilatih jangan taksa orang tidak akan jatuh di atas motor kalau dia sendiri tidak dilatih bawa motor setiap hari dia binggu bantu doa kenapa celaka bantu doa kenapa tak cukup bantu doa kenapa tak tabrak bukan motornya yang salah bantu doa orangnya yang harus belajar baru dia bisa cakap mengatasi yang namanya gaya sentrifugal dari motor punya roda gaya gravitasi dia bisa seimbangkan baru bisa tidak lagi didoakan karena sudah terlaki kalau saudara selalu didoakan untuk masalah maka saudara harus berubah sekarang saya sudah terdua konteks terlaki kenapa tidak apa-apa bukan masalahmu yang didoakan tapi hidupmu yang didoakan karena kalau masalahmu selesai datang lagi ke dalam baru dan kalau kita belum diubah masalah itu akan membuat kita lagi tak hulung-hulung tak lipat dan tak berdaya tapi ketika kita sudah naik lagi masalah datang ada saya akan ke sini saya akan ke sini tapi kalau orang-orang orang itu selesai orang yang lakukan masalah saja bunya mata masalah bunya mata masalah bunya mata masalah bunya mata penyakit juga bunya mata dia bisa lihat orang yang kata lompak waktu sana cuma nanti kasih flu dia nanti tidak melayangnya karena dia secara biasa cuma flu dia tak pernah ya tapi tolong tak level lu bila teman-teman sakit kebala alhamdulillah oke jadi datang ke ibadah jangan jadi saya jangan jadi penonton karena hadirat tidak tergantung orang di samping tapi hadirat tergantung dirimu dan Tuhan itu sebabnya kita bisa dapat hadirat kalau kita sendiri dengan Tuhan ya kalau hadirat tergantung orang lain maka kalau kau sendiri maka kau tidak bisa ketemu hadirat ya katakan haleluya oh di kiri kanan kau ini mata banyak sekali motor pro kenapa pro jadi kita gak bisa berdoa yang mau berdoa kalau rumah kita terkonek dengan Tuhan bisa haleluya diri kita yang terbang oke apa yang Tuhan harapkan dari biaya kita harus ada di rumah harus tersedia di rumah Tuhan oke yang pertama Tuhan mengharapkan katakan Tuhan mengharapkan Tuhan mengharapkan Bapak ibu saya sering mengikuti saudara mengulang karena ini membantu menyimpan di memori roh saudara apa yang saudara ucapkan sendiri gampang untuk teringat haleluya Tuhan mengharapkan Tuhan mengharapkan Tuhan mengharapkan jadi ini kalimat kunci ya akan terpulang-pulang Tuhan mengharapkan Tuhan mengharapkan di rumahnya tersedia korban penyembahan yang benar Tuhan mengharapkan di rumahnya dari pihak kita ya penyembahan yang kerja Tuhan dong kita 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 jangan mengharap Tuhan turunkan segini na' glory jangan mengharap Tuhan turunkan segini na' glory kalau kita tidur betul? jangan mengharapkan segini na' glory turun kalau sementara filman ada orang buka game di segini na' glory bukan itu glory rokok yang akan turun karena ada merek baru jadi jangan berharap hadirat bisa terjadi kalau kita berpikir melayang air pikiran kita tapi kalau kita fokus memang masalah saya sudah bilang tadi saudara tinggalkan di luar level naik saudara bisa selesaikan masalah kita oke jadi waktu kita ada di hadirat Tuhan waktu kita di rumahnya Tuhan harap tersedia korban penyembahan yang benar saudara korban itu korban tubuh korban jiwa korban roh yang paling saudara-saudara perlu kita perhatikan korban yang paling muda adalah korban tubuh memberi kedua jiwa korban perasaan tapi roh ini korban dalam arti rela dengan firman yang tidak enak tidak enak itu korban yang sebenarnya kalau hanya ingin mendengar firman yang menyerangkan telinga sebentar saya akan bahas itu maka kalau kita tidak suka menyembah yang benar ya kan penyembahan artinya sacrifice atau ada sesuatu yang dikorbankan seseorang tidak bisa menyembah perjadian lama tidak bisa ada asap yang harum naik ke Tuhan berbau harum tanpa ada sesuatu yang dikorbankan tanpa ada yang dibakar semua korban di masa perjadian lama dibakar tujuannya daging dibakar supaya bau harum mata daging yang tidak dibakar hasilnya membusu saudara-saudara di rumah kami ada beberapa ekor tikus yang saya cari-cari hikmat enggak dapat saya pacang itu perangkap yang kalau ditekan dia menjepit tapi beberapa kali kurang-mati kuat korang pacang perangkap korang dapat korang sendiri betah kenapa? saya ada sendiri nah ketika kita korban 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 itu kalau saudara tikus mati cepat-cepat buang bahwa kalau dia tertunggu satu minggu lambat atau cepat dia akan berbau berbau busuk maka kalau kita tidak diadaan Tuhan kalau korban tidak sampai ke korban roh maka berbaunya dihadapan Tuhan bukan sesuatu yang aruh rata-rata kita tidak tahan kalau ada bau busuk diantara kita terutama tikus mati rata-rata kita tidak tahan saudara bisa makan bakso enak dengan sambil bau tikus busuk tidak bisa Tuhan juga begitu samanya kita dan Tuhan dalam hal tidak bisa menerima penyembahan yang tidak murni haleluya mari berlaku ketika kita bersorah-sorah supaya kita diberkati ketika kita bersorah-sorah supaya Tuhan senang beda atau sama? beda beda saya mengatakan yang kedua amin karena kalau kita fokus pada Kristus kita mengatakan dia kita tidak tergabung dengan kiri kanan kita tidak tergabung dengan musik musik cuma pengantar ingat musik adalah pengantar bukan penghibur jadi kalau saudara cari musik yang hebat pergi sana di malam-malam minggu tapi saya tidak minta untuk pergi ke sana karena malam minggu itu latihan latihan di sini kan saya tidak izinkan pelan altar pergi ke bapak kenapa? ada latihan itu latihan di sini satu kali kan Inul punya bab itu kebakaran kalau saudara minta bantu 2 kenapa pelan-pelan altar ada masuk kebakaran di situ saya waktu itu ketakutan jangan sampai kita di belan-pelan altar kalau ada di dalam bab itu setelah cari kenapa ada di situ satu bagian Tuhan dan anaknya kenapa jemputan atar di di dibang itu bong-bong makanya ada yang mati betul cemate cemate dan mereka ditabat Tuhan bong-bong dibilang salam haleluya haleluya penyembahan yang benar bukan untuk kepuasan kita tapi kepuasan Tuhan tapi tidak berarti kita sembarangan menyanyi amin tidak sembarangan mengingat alat musik tetapi fokusnya kita adalah penyembahan yang benar karena maaf saudara saya ulangi tadi minggu lalu kalau Tuhan datang Tuhan buang apa di rumahnya itu pihak siapa yang terjadi nah sekarang kalau Tuhan datang di rumahnya dia mengharapkan dari coi dia mengharapkan tersedia sesuatu di rumahnya nah itu dari pihak siapa kita dan itu bukan Tuhan yang bisa buang Tuhan tidak menyembah dirinya sendiri katakan amin Tuhan tidak menyembah dirinya sendiri jadi penyembahan yang siapkan adalah kita katakan sayang harus menyediakan penyembahan yang benar saudara datang bawa tubuh itu sudah luar biasa tapi bawalah jiwamu untuk fokus iya dan bawalah itu roh untuk tangkap firman yang memubah ini tinggal hal ini beda ya ada hadir tarik tapi pikiran dan fokus itu jiwa ada hadir tarik fokus maka tidak suka firman yang memereksi tidak suka firman yang memubah ke informasi jadi totalitas mau mempersembahkan persembahan yang benar haleluya haleluya orang sering bicara penyembahan yang benar itu ala mencari orang yang penyembahan dalam roda kebenaran benar bahasa rohnya mantap tubuhnya mantap suaranya mantap tak bisa dengar firman saat rotba duduk di belakang layan main hp bukan itu yang Tuhan cari romah 12 ayat 1 dan 2 haleluya firman Tuhan karena itu saudara-saudara demi kemurahan ala aku menyaksikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada ala itu adalah ibadahmu yang sedati ayat 2 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mempersembahkan manakah kentak ala apa yang baik yang berkenan kepada ala dan yang sempurna haleluya akhir jelas ayat ini bagi saudara penyembahan itu saudara ada tubuh tetapi di belakangnya ada roh roh itu adalah pembaharuan budi itu jiwa budi itu bukan bodi budi itu jiwa ada budi disitu ya ini ibu budi ada budi budi itu menunjuk kepada jiwa ayat 2 kemudian tubuh yang berjalan itu adalah tubuh kemudian yang berkenan sempurna itu roh jadi totalitas penyembahan kita harus dimulai dari roh kalau roh kita berkoba-koba jiwa kita yang galau akan bersih kalau roh kita bersemangat jiwa kita yang pusing sakit kepala bisa selesai dan kalau roh kita kuat tubuh yang lemah jadi kuat halal halal dunia bisa sakmi bisa tunduk bisa subordinat atau bisa berada di bawah kenali kalau tubuh kita jadi penyembahan yang benar dimulai dari roh penyembahan yang benar dimulai dari roh roh tetapi tidak nge-roh beda penyembahan dengan roh dengan nge-roh nge-roh itu artinya semuanya roh tidak penting jiwanya galau jiwanya stress jiwanya konflik internal tidak peduli yang penting roh kalau penyembahan yang benar itu roh baik-baik saja jiwamu tenang tubuhmu sehat jadi roh jiwa tubuh adalah satu kesatuan yang Tuhan minta ada di rumahnya semua yang penyembahannya kita penyembahan yang benar aduh ya aduh ya adakah penyembahan ibadah yang tidak benar aduh banyak saya kasih contoh kalau buat teks ini mungkin tapi Amos 5 21-24 Amos 5 ayat 21 ayat 24 Amos 5 21 sampai ayat 24 Amos 5 Yes Amos 5 Amos 5 Amos 5 Amos 5 Amos 5 Amos 6 Washington Amos 7 Amos 6 Amos 6 Amos 7 henti. Saudara Tuhan muat dengan ibadah visi dan jiwa, kalau roh tidak diubah. Tidak dikasih makan kebenaran. Kebenaran itu yang menggerdekakan kita, bukan? Kemerdekaan adalah kemerdekaan hasil daripada kebenaran. Jadi pada saat saudara dan saya lihat, Tuhan itu bahasa benar. Saya ada baca terjemahan Malaysia. Tuhan itu muat dengan ibadah-ibadah, kalau yang pusatnya adalah visi. Dan pusatnya adalah jiwa. Orang mengulang ibadah dan bagaimana ibadah tadi? Nah, sesia. Diberkati sekali kita. Itu rohani selama ini kita tahu. Rohani. Tapi kita sudah naik level. Hallelujah. Apa yang jadi level kita? Saya diubahkan dari firman tadi. Saya selama ini tahu, saya sudah benar, tapi ternyata firman bilang Tuhan muat dengan ibadah rutinitas. Saudara kecegian rutinitas? Tidak. Dicegian kita dibangun roh kita. Dua puasa kita dibangun roh kita. Dibadah raya kita dibangun roh kita. Itu yang namanya penyembahan yang benar. Orang sering pakai Yohanes 4 ayat 23-24. Saudara ayat ini disalah mengerti. Yang penting itu merauh, sudah bahasa roh. Tapi bahasa roh, sudah-sudah kaki sabila merontak untuk apa? Katakan aneh. Dapat karunia karunia yang hebat, tetapi kasih itu sabar. Kasih itu tidak, apa? Tidak apa? Semburu. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Karunia yang hebat, tapi tidak sopannya jalan terus. Itu merupakan sesuatu yang orang agak sudah penyembahan dalam roh. No. Penyembahan dalam roh itu artinya kita totalitas roh jiwa tubuh di bawah kehadiran Tuhan bukan untuk senangkan roh jiwa tubuh tapi untuk Tuhan transformasi dalam firman dan roh kudus dan kita berubah menjadi berkenan. Menjadi serupa tidak dengan dunia tapi serupa dengan Kristus. dan kalau kita berkenan damai itu limpa. Amin. Amin. Saya punya pembacaan tadi Yesaya 48 dan 11. Jika kau perhatikan firman dengan baik-baik maka damai sejahtera akan mengalir seperti sungai. Jangan berharap damai kalau firman yang mengubah kita kita tidak suka. Katakan amin. Firman harus mengubah kita ikulah penyembahan yang sebenarnya. Haleluya. Jadi penyembahan bawa rohmu bawa jiwamu dan bawa tubuhmu. Karena rohmu tidak bisa hadir tanpa tubuhmu ikut. Jadi kalau rohmu hadir jiwamu ada tubuhmu adalah kegadaan. Jiwaku adalah alat ekspresi. Dan rohmu adalah target menjadi firman yang mentransformasi. Dan kalau rohmu berubah masalahmu mengecil. Sebenarnya ada orang yang menjadinya dikat stres juga bukan? Untuk apa? Haleluya. Ada orang punya segala sesuatu tapi tidak bisa tidur. Ada orang yang sudah seks sudah dengar langsung. Punya uang tapi tidak bisa saudara-saudara tidak bisa tidurnya. saya pernah ditegur oleh salah satu manajer. Mbak Mendenka, dia kenapa? Jangan kiri SMS rohani. Dulu kan masih SMS? Pada box kami jam 1 malam. Kenapa? Dia kalau dapat SMS jam 1 malam, Mbak Guli itu artinya kebakaran kudang, kebakaran toko. Tidak bilang, Mbak Guli itu, Mbak Guli mandat tenang. Jadi sepanjang malam tergelisah. Karena Mbak Guli. Untuk apa? Itu sebabnya karena mempunyai naik lempol di rumah di kita. Sehingga waktu Mbak Guli itu stres. Untuk stres itu, tidak lihat orang Mbak Guli itu nyanda. Waktu pobe stres, setelah Mbak Guli itu stres. Untuk apa? Dan baiklah, Mbak Guli itu kakit. Nyanda. Nyanda ada Mbak Guli stres. Setelah Mbak Guli itu stres. Jadi yang benar adalah bangun manusia logika. Supaya waktu pobe itu stres. Waktu banyak daun juga tidak terkekan. Itu hidup namanya sorga di bumi. Mengalami hari-hari sorga di bumi itu begitu. Banyak teman stres, tidak punya teman juga stres. Kenapa? Ruhmu dan saya yang harus diselesaikan kalau masalah di situ. Saya sekarang standarnya sudah bukan standar dulu. Lihat orang banyak, wih semangat. Khotbah di dua orang, tidak semangat. Saya khotbah dua orang, khotbah dua ratus orang, dua ribu orang. Tapi sangat sama. Karena yang sama adalah Tuhannya. Yes, hallelujah. Haleluya. Saudara bersemangat. Kalau tadi ada dua ribu orang, saya bilang lagi orang mesti berubah. Kalau ada acara Natal, Pasca, KKR. Semangat. Saya lo maaf. Tuh? Iya. Berkobak, berkobak. Beli baju baru, seragam. Matal hari-minggu biasa. Melembang. Cuma penyakit sedikit. Tidak bisa bergerak. Karena roh itu cuma semangat. Saudara semangat, KKR itu jiwa. Amin. Semangat kalau ada makanan untuk tubuh. Tapi roh itu tidak tergantung situasi karena roh punya butuh firma. Ya. Dia gelisah kalau tidak ada makanan firma. Kalau sudah sampai pada datang ini, setiap kali beribadah itu bergairan. Amin. Saudara tidak ada. Ibadah. Tapi terbalik. kapan lagi beribadah? Amin. Haleluya. Dalam peribahan kita totalitas. Iya. Di mana dua-tiga orang berkumpul karena nama Tuhan di situ, Tuhan? Ada. Dan kita penyebab tidak tunggu banyak orang. Iya. Tapi banyak orang itu baik. Tetapi bukan yang terbaik. Iya. Haleluya. Jadi bersihkan di standar pikiran kita kalau punah orang itu hadirat Tuhan tidak ada. Karena hadirat Tuhan tergantung orang punya koneksi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan terganggu kalau di kelompok kecil saudara lihat orang yang akan respon. Karena dia tidak berkat bersendiri lihat. Tapi saya mau respon. Karena di ibadah ada Tuhan. Iya. Dan ibadah ada Tuhan saya respon. Saya harus menyembah Tuhan. Supaya apa? Saya benar-benar bertemu Tuhan bukan bertemu teman. Iya. Ada bahasa berikut ini. Senang sekali kita bertemu dengan Tuhan hari ini. Senang sekali kita bertemu dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Tuhan mengharapkan. Kata orang-orang. Tuhan mengharapkan. Iya. Selain itu yang tinggal saya. Di rumahnya tersedia orang yang rela menyiapkan makanan untuk anak-anak. Yes. Haleluya. 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 Sudah-sudah saya pernah ada di satu fase. Di mana setiap kali saya dengar firman. Saya lihat sudara-sudah tidak ada arah. Arah firmanya. Yang satu datang. Sudah-sudah mau masalah selesai. Berdiam diri. Datang berdiam diri. Sudah-sudah mau masalah sudah selesai. Sudah terus bergerak. Amin. Haleluya. Sudah-sudah mau datang berdiam diri. Sudah-sudah mau masalah sudah selesai. Naikkan level. Haleluya. Sudah-sudah mau masalah sudah selesai. Mari turun gunung. Supaya kita makin rendah hati. Makin bingung. Tapi sekarang saya sudah punya anak. Makanan saya jelas. Dan saya tidak makan dari sembarang orang lagi. Karena saya punya sumber makanan. Sudah-sudah juga bersyukur kalau ada orang yang Tuhan taruh di rumah Tuhan yang rela. Sudah-sudah saya berhak di sini. Sudah-sudah beda. Tidak saya berharap apa-apa lain. Saya cuma berharap saya bisa beri makan makanan berlaini untuk orang yang mau. Dan kalau orang mau itu diberkati itulah kebanggaan kami. Diberkati maksud saya berubah ya. Kata diberkati sudah naik level. Kalau orang itu berubah itu kebanggaan kami. Haleluya. Kasih duit. Nah senang juga. Tapi untuk apa kalau tidak berubah? Kacatan haleluya. Haleluya. Tapi kita lihat bahwa ini level dimana kita harus buka mantap kalau makanan berlaini saya tanya di gereja yang sedia makanan berlaini siapa? Orang tua berlaini. Itu gembala. Bukan Tuhan yang kasih. Dalam arti Tuhan yang berlaini. langsung. Benar ya Tuhan buat malangsung. Jadi perlu ada orang yang Tuhan bahkan. Supaya apa? Selalu ada makanan. Saya bersyukur saya punya makanan. Saudara ini sering saja. Yang saya siapkan ini saya seperti gengetan. Ada sekian banyak antri yang saya sudah dapatkan yang saya mau kasih pada saudara hanya seminggu sekali. Bayangkan. Seminggu sekali. Sayang ya Bapak Haroni berorong misalnya tiga bulan sekali. Sayang. Tapi kalau seminggu bisa tiga kali. Wih luar biasa. Seminggu semuanya setiap hari. Coba baca di kisah para rasul. Saya keluar konteks tapi saudara lihat. Orang belajar firman makan firman berapa kali sehari? Kisah pasal 2 ayat 42 atau 43 Saya tidak siapkan jadi kalau mis ayatnya bagaimana percaya. Kisah 2 42 Firman Tuhan mereka bertepun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memicu dan berdoa. 43 maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak penyisat dan padatang. Ada ayat setiap hari ada ayatnya? Ayat berapa? Empat Nah Empat Nah Dengan bertekun dan lenyang sehari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka mengecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan putus hati. Apa tujuh? Sambil menguji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya simpulkan dan karena saya ada tulis buku sehat ke gereja lokal kita saya simpulkan begini bagaimana Tuhan menambah ke gereja kita jiwa-jiwa? Kalau Tuhan tahu di dalarnya orang tidak suka dengan pengajaran maka orang yang datang akan sama dengan orang yang di dalam. Ayat 42 tadi coba ayat 42 mereka ber bertekun kata tekun itu proskartereo to give a constant attention to a thing jadi memberi perhatian yang konstan tetap kepada sesuatu itu bertekun kalau sudah bertekun hari ini pacol kanan besok pacol kiri lusa pacol depan itu bukan bertekun bertekun itu satu tempat yang sama berulang konstan attention to a thing to the book ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran proskartereo dan dalam besok ke Tuhan dan mereka selalu berkumpul untuk memitakan roti dan berdoa terjemahan ANPC haleluya berapa 5 menit poin 2 makanya penasaran kalau sudah cepat buru-buru pulang firmannya kurang atau ada yang beli makanan yang mau makan sini siapa yang berkorban 1-2 juta kalau makan sini konsesi sana ayat 42 kalau KJP yang King James Version ada King James Version saudara jangan jangan apa istidaknya jangan merasa bahwa terlalu tinggi ini bahasa Inggris ini bahasa Inggris seumum kalau satu waktu kontorang kan ada jemaah di Jepang kalau di Jepang kontorang semua misalnya ada berkat masing-masing maupun di Jepang kontorang ada satu bapak saudara ada satu bapak dan ibu dan ini nampoknya baru pertama kali kamu menemukan pesan bapak jangan lupa besok brief fest ya oh iya iya besok pagi dan tanya so brief fest dan tau so smogol belum itu brief fest itu smogol kok dimana disana kok mau bayar gratis karena anda tau bahasa Inggris jadi ketinggalan berkat naiklah pot amir berakhir naiklah baca ya 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 kenapa kenapa mengolah saya kejahat ayo continue firstly in the apostolism doctrine and philosophy and in breaking of bread and in prayer so ya ayo and they continue step-hocely in the di apostol doctrine apostol doctrine itu dasar ajaran para rasul saudara mau tau ajaran para rasul ajaran para rasul cuma satu semua harus jadi serupa kristus dan ciri-ciri para rasul pengajarannya adalah setiap kali rasul turun dia akan cabut ajaran yang selama ini tidak ditanam oleh bapak salah satu yang tidak diajak tidak ditanam oleh bapak orang yang selalu bilang gini bro mau naik level mau naik level tapi itu orang masih manusia cuma si manusia itu cabut karena disayangkannya itu apa istilahnya mental block seperti apa belalang konsulat tan belalang toples konsulat tutu di depan tutu dia balupa-balupa cuma takut di 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 karena mental block ini mindset yang salah sebenarnya memang kita masih manusia tapi saya mau berhenti berkata saya masih manusia bro jadi tidak mau meramani dan saya memang manusia tapi saya sudah lahir baru saya punya potensi jadi saya tidak akan dapat dipakrasi manusia akhirnya semakin merosot ya tapi manusia baginya roh kita makin diperbarui itu potensi bagi semua jadi yang namanya kasih manusia masih daging ini kalau nyamuk itu masih bangka itu cabut dari kita itu ciri-ciri doktrin para rasul adakan amin haleluya jadi Tuhan harap di rumahnya harus ada makanan sesuai dengan yang Tuhan mau mati sempat ayah tempat saudara saya baru boleh makan gak? tak boleh karena mutagam tapi saya gak makan bisa tangan gue akan bacaan wakbar saudara dengar tangan dong firman Tuhan tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah haleluya yes saudara saya baca tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia tubuh hidup bukan dari roti saja ya bukan itu manusia jiwa dan tubuh itu hidup bisa live live bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman saudara sudah pernah dengar tentang firman ada tiga grabe atau grabo logos dan rema saudara grabe itu tulisan fisik tubuh kita bisa makan tulisan baca baca kita jadi baca itu di fisik kemudian logos itu di jiwa pengetahuan logos tapi untuk makanan roh kita adalah remah firman remah firman yang dihidupi firman yang menemputul keluar dari mulut Allah firman yang menurut agetnya Bapak bukan firman untuk diberkati saja bukan firman untuk sukses saja supaya sehat itu di Alkitab ada di ayat-ayat supaya rumah Tanda bagus di Alkitab banyak tapi Alkitab bukan untuk ayat rumah Tanda saja Alkitab bukan ayat melusun sesaja masalah hukum di Alkitab ada jangan melanggar batas tanah tapi Alkitab bukan buku hukum tapi Alkitab adalah firman Allah yang akan mengubah kita jadi serupa Kristus saudara dari setiap firman coba lihat setiap firman di ayat ini saya sudah teliti Roma 10 ayat 17 tangannya di ayat ini Roma 10 ayat 17 jadi bisa muncul satu kali Roma 10 ayat 17 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ini kata firman tadi ada kata firman baru saya kasih tunjuk ada satu lagi kata firman jadi gereja butuh rumah Tuhan butuh makanan reformnya bukan tulisan bukan ilmu tapi firman yang keluar dari maut Allah jangan ayat jangan bisa tercet saudara terfokus pada kata firman maka saya ingin minggu-minggu depan saudara kita mulai sediakan jemaat yang suka menulis kita sediakan buku jadi kalau ada quiz siapa menang dapat buku dan forget tapi bukan untuk disimpan tapi untuk menulis haleluya karena lebih banyak menulis luar biasa saya bicara dengan Pak salah satu bapak disini luar biasa disolah kencang dengan firman orang boleh tertinggal kalau orang tidak kejar ayo firman Tuhan pada mulanya adalah firman ya firman itu bersama-sama dengan alam dan firman itu adalah alam saya ingin segera dengar baik karena ini penting supaya jangan tak lewat konsentrasi jangan lalu balas-balas BWA haleluya pada mulanya adalah firman bahasa aslinya Logos Logos ini dan Logos itu bersama-sama dengan alam dan Logos itu adalah alam tapi itu di Roma 10 cepat balik Roma 10 saya baca ya supaya sudah tahu bahwa firman yang didengar selamanya tidak selamanya sama kalau teologi itu Logos sudah ikut Youtube itu Logos tapi kalau sudah di rumah Tuhan itu Rema karena Rema itu yang mengubah hidup kita jadi semua orang bersama sudah tidak lagi haleluya jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Logos Kristus bukan pendengaran oleh Rema Rema Kristus Rema itu bukan Rema-rema roti halus-halus di ciri di Rema-rema bukan Rema itu firman yang dihidupkan oleh alam firman yang menghidupkan kita firman yang mengubah kita firman yang bertransformasi kita firman yang membuat kita berubah jadi surpa Kristus itu yang namanya firman yang makanan kita karena Matis Amba Ad Amba tadi bukan pakai Logos balikulah Amba Ad Amba ayo sama-sama kita baca 4 Ad Amba Matis tetapi Yesus menjawab akan tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alam dari setiap Logos bukan dari setiap Rema itu yang membuat orang hidup Logos membuat orang pintar makanya Parisi punya Logos tapi tidak punya Rema itu sebabnya menyalip Tuhan Yesus Haleluya karena kehidupan Kristus tidak bisa masuk ke dalam ke dalam para Parisi Haleluya saya mau kesana saya takut saya tersesat kesana Haleluya sodara orang belajar yang lucu ini ya Teologi kan Logos Tirmu kan dia berstandar 160 SKS paling kurang 140 SKS setuluh 120 SKS sekarang ada sadari Teologi ya 3 bulan nah 3 bulan berapa SKS 5 SKS kok berbicara seperti profesor dokter Logos itu sodara harus menguasai UNANI kuasai IBRANI sodara harus menguasai PLPB jangan sampai sudah bicara salah itu pun yang mengubah orang haleluya contohnya contohnya saya saya sudah menulis buku sudah mau berapa enggak tahu ya tapi itu tidak mengubah orang kalau kita tidak punya orang yang kasih firman yang keluar dari mulut alat karena orang yang kasih firman keluar dari mulut alat tidak ada agen yang dinta doi betul kalau ada agen yang supaya tolong dapat doi waktu tidak dapat doi dia enggak akan ngotbah langkah ini kalau ada panggri jadi 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 katakan jadi bersyukur kalau ada orang berbeban kesempatan karena itu yang Tuhan tidak mau ada di rumah Tuhan kalau undang-undang poto boleh boleh tapi kita tinggal tadi satu suruh diam satu suruh lari satu suruh melompat satu suruh turun gunung satu suruh naik gunung nah ini pendeta gembala bukan membalakan memberi makan tapi jadi event organizer jadi padidia kalau ini tidak rohani boleh betul jangan mendirikan gereja karena saudara bisa undang-undang poto tapi dirikan gereja karena saudara bisa kasih mata orang yang Tuhan kasih dan Tuhan taruh halalunya karena vision harus ada makanan vision harus ada pengajaran halalunya halalunya di hermiah 3 14 15 di ayat ini saking di luar kepala sampai mungkin bisa lupa hermiah 3 14 15 firman Tuhan 3 14 15 kebalilah ayat anak-anak yang putar demikianlah firman Tuhan karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion ini kalimat menarik untuk akan membawa kamu ke halo membawa kamu ke Sion rumah Allah Ecclesia Sion rumah Allah Tuhan Ecclesia Sion the spiritual position ini yang sedang kita tuju dan sekarang sedang terjadi kita mau ke Sion amin dulu adalah ku jalan ke Sion itu lah ke orang tapi Sion yang termasuk adalah gereja yang naik level gereja yang unusual katakan amin akhir yang kelima 15 aku akan mengangkat bagi kepala-gepala yang seselai dengan hatiku mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian yes ayat bahasa ini sebab lihat ayat 15 nama lama dan understanding dapat angka berapa lima atau sebelasnya 90 amin dan aku akan memberi pastoral according to Tuhan penat apa tugasnya we shall feed kata feed apa memberi makan jadi di rumah Tuhan harus ada yang memberi makan kalau tidak ada yang memberi makan maka yang memberi makan itu akan jadi event organizer event organizer yang menjatuhkan orang maka harus ada biaya untuk penjantaran itu ingin dengan kita mau ada biaya tidak ada biaya gede tidak jalan terus halalunya kita tidak pernah bangkrut amin karena yang disini kerajaan Allah bukan soal makan minum dan soal berkat akan mengikuti dari belakang pada waktunya halalunya jadi akan memberi kita we shall feed you with knowledge and understanding saudara banyak orang punya knowledge tapi understandingnya understand itu begini kalau kamu bicara firma maka kamu juga sebuah arti firma amin tapi mengerti ini bukan mengerti sana seperti begini Brohandri mengenal sesenopah betul ya tapi mengenalnya bukan cuma mengenal semua-semua sesenopah Brohandri tahu amin kecuali sesenopah berupa jadi novi tidak lagi dikenal dari kata knowledge itu artinya sebagaimana saudara suami istri saya mengenal itu kata knowledge yang namanya Yana dan dinoskop kenal istri kenal suami seperti itu kalau saudara ada orang yang seperti itu maka potensi gereja akan bertumbuh potensi gereja orang-orangnya termasuk pembicara akan berubah menjadi dewasa jika tidak maka ini akan terjadi 2 Timotis 4 ayat 3 di rumah kalau tidak ada orang yang rela kasih makan 2 Timotis 4 ayat 3 karena akan datang waktunya karena akan datang waktunya dan sekarang orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat orang tidak lagi menerima doktrin apostolik tadi tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut tetapi mereka akan mengumpulkan penghutbah penghutbah pengajar kata mengumpulkan ini event organizer tangga mengumpulkan guru-guru menurut saudara saya pernah diundang di satu tempat dan di telepon maaf mbak not happy karena mereka mungkin mengenal saya berhutbahnya satu mungkin panjang kedua firmanya terlalu mendara terlalu mendara betul ini saya sudah bilang juga beberapa orang hot banget undang saya saya bilang saya punya prioritas kasih makan jemaat yang Tuhan percayakan lebih daripada itu jika Tuhan atau lain silahkan tapi saya lebih tertarik kasih makan anak-anak rohani Tuhan percayakan karena yang lain mungkin orang bilang ih hebat hotbahnya hebat ih mantap benetan hotbahnya tadi ya saudara jangan ge amin kalau hebat yang sebenarnya adalah kita dengan firman yang orang merubah itu hebat kalau cuma di logos cuma ilmu bukan hebat karena orang farisi juga hebat tapi Yesus yang hebat merubah orang haleluya jadi kita kalau tidak punya orang yang mau beri makan saudara firman yang datang hanya akan menguaskan telinga saudara sudah pernah dalam petik sakit hati dengan saya bukan kan firmannya keras ih korang anggap korang mendapat firman yang begini ternyata begitu ya karena yang saya kasih makan ini firman bukan apa yang ingin didengar tapi apa yang harus didengar ada apa beda ingin didengar dengan harus dengar kalau ingin didengar selera kita tapi kalau harus didengar bukan selera kita tapi selera siapa Tuhan punya selera itu lebih penting jadi ada makanan saya minta tolong Bapak Kristo karena Bapak Kristo ini sekali-sekali saya minta bantuan baca permisi tadi malayat di 3 ayat 10 ini bukan ayat perpuluhan saya menjelaskan bukan ayat perpuluhan saja malayat di 3 ayat 10 haleluya haleluya bagaimana satu jam maju terus haleluya haleluya ayat 10 bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak memukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah terima kasih saya minta saudara fokus bukan pada persepuluhan tapi fokus pada makanan ada kata makanan di sini saya tahu makanan ini makanan lakab selesai di keluaran 23 ayat 25 masih Pak Kristo keluaran 23 ayat 25 saya fokus pada kata makanan kata apa makanan oke supaya sudah tahu di rumah itu makan itu berdiri jadi jangan semangat kalau rumah makan walaupun mereknya levelnya bagus tapi yang paling penting nutrisinya isinya haleluya tapi kita juga makan levelnya kita makan isinya haleluya kalau biar isi apa keluaran 23 ayat 25 tetapi kamu harus berdiri pada kepada Tuhan maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu saya sudah fokus pada kata makanan ada kata makanan ini makanan kalau bahasa ibrannya masih ingat kota bed itu rumah leher itu roti rumah roti ini makanan dipakai bahasa internet leher makanan roti tapi di malam ketiga ayat 10 bukan roti di malam ketiga ayat 10 pakai kata teref 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 itu bukan soal roti haleluya haleluya ini lama saya sendiri boleh tahu bahwa bahwa malam ketiga 10 supaya ada persediaan begitu di bahasa saudara mau sudah punya gembara bisnismen atau full timer full timer bukan itu lagi jujur ya saudara mau saudara punya gembara full timer atau bisnismen full timer full timer dalam kedua hal itu ada persediaan makanan dua makanan bisa tapi bagaimana saya saya umumkan halo saudara masih sabar ya kita sudah tahu kemana ini saudara setelah waktu sudah melihat malam ketiga ayat 10 saudara rasa tertuduh karena perpuluhan bukan ini bukan ayat perpuluhan saja ini soal makanan begini kalau hamba Tuhan sibuk mencari sesuatu makan minumnya kapan dia sediakan makanan ronanmu kalau hamba Tuhan sibuk untuk mengurus rumah tangganya dia berdoa berpuasakan supaya anaknya bisa makan apa jemaat bisa kasih makanan yang sebenarnya jadi keseimbangan dari situ bukan bagaimana kalau begitu tolong memusik banyak jemaat bukan banyak jemaat sikap sikap hormatnya kalau dapat berkat hormat pada siapa pada Tuhan sikap hormat ini yang membuat persediaan makanan di rumahku tersedia haleluya haleluya jadi makanan disini bukan soal makanan minum roti tapi soal makanan bagi roh kita karena kalau hamba Tuhan dia full kasih makan cerahkan 10 kasih makan masih ada nomor 200 60 30 betul apalagi kalau dia tidak fokus saudara tadi malam saya berdoa saya bilang Tuhan firman apa ini coba-coba sebenarnya deskrikulasi dia buka kita kemudian taruh ke tangan dimana kita cari dari ciri disini firman besok dia taruh dari kita apa diantara perjadian lama perjadian bang kosong nepelebaran artinya Tuhan tidak berfirman hari minggu tanggal 10 kalau begitu kasih yang pendekat makan apa kita haleluya jadi kalau ada orang mau apa sepulat itu karena hormat supaya ada persedia makan di rumah ku sehingga tidak bisa punya orang yang memberi makan ada bahasa yang disulang don't bite the hands that feed you artinya jangan memdiki orang yang memberi makan jangan memdiki tangan orang yang saya akan keluar sedikit jangan terkejut karena ayat ini ayat ini jangan teredak jangan terkejut mendengar ini siap siap daripada orang lain yang kasih tau betul saya janji habis ini kamu langsung habis ini ayat kalau anak-anak orang lain sebanyak tau galetian haleluya galetian nah ayat yang ke 6 atau 5 supaya benar paham makanan makanan di rumah Tuhan kadang-kadang tidak unik kenapa fokus dari hamba Tuhan terganggu nah ayat berapa nah ayat sama-sama semua orang yang kita baca dan kalau ayat ini diterapkan ibu bantuan punya otoh ada 2 kan satu satu mesti kasih kegembala ini ayat bagi maksudnya haleluya haleluya jadi ekak pedudian yang 101 hal setengah sama-sama 2 3 membagi sebagian membagi segala jangan jangan sesuatu 10% susah betul segala sesuatu pada siapa orang yang lagi repot kalau saudara mendengar banyak orang betul saudara sedang satu orang subimo apalagi saudara penyakit kita suka sekali pendeta sana itu sana sus 10 adilnya saudara yang menerima pengajaran dari orang-orang itu saudara harus membagi kalau tidak ngorong malanya halo saya sudah keluar jauh ini tapi kalau Tuhan mau kita kesitu itulah ganda Tuhan jadi waktu memberi persepuan saudara belum memberi alimia nanti berkorban baru memberi persepuan baru mengembalikan hormat katakan amin ya saya lihat saudara-saudara ada yang bergelola tambah deh tambah berkembala ya saya tambah 100 yang ketiga katakan Tuhan mengharapkan di rumah yang ada tersedia rasa hormat dari orang yang diam di dalam di dalam 1228 menurut berhenti silahkan kembali di berhenti 1228 terakhir hormat yang cipta Tuhan atau kita hormat di rumah Tuhan yang cipta kita atau Tuhan kita sepakat mantap itu 1228 jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan kerajaan yang tidak terguncangkan adalah siur eklesia rumah Tuhan baik Allah nah marilah marilah kita mengucap syukur dan berkibadah kepada alam menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut saya kasih sebuah perlindungan bagi saudara ayat yang poin 2 masih ingat ada orang yang bernama Cornelius yang ingat bilang amin Cornelius itu begini harusnya apakah dengan amal perbuatan sumbangan Tuhan ingat kita tidak tapi Tuhan jawab pada Cornelius semua korbanmu telah kulihat kenapa dia memberi sebab sering Cornelius itu masuk kategori orang-orang yang takut akan Tuhan karena takut itu bahasa yang lainnya adalah hormat belum kenal Kristus tapi hormat Tuhan kenal Kristus tapi hormat tidak ada belum kenal Kristus tetapi hormat Tuhan itu yang membuat pemberian Cornelius sampai berdampak ke sorga pemberian tanpa rasa hormat tidak berdampak pada Tuhan pulang pemberian tanpa rasa hormat tidak berdampak pada Tuhan malah Tuhan marah haleluya jadi di rumah Tuhan kalau memberi dia akan rasa kalau Tuhan tidak bisa cinta hormat dari kita kita yang harus memilih sikap itu katakan saya mau menghormati Tuhan di rumah setelah satu saat Tuhan akan datang dan Tuhan seperti Malayah 3 ayat 1 2 akan datang dengan api akan datang dengan sabun dan dia akan bersihkan seluruh kita dan pada waktu itu tidak saling menolong kita tapi firman hari ini ingat pada hari keburkaan harta tidak berguna tapi kebenaran akan menyelamatkan kita dari malapetaka saya sedang tanam benih kebenaran hati ini haleluya salah satu kebenarnya kalau ibadah hormat Tuhan akan datang haleluya kita tidak usah saling menolong kita men saling berganti dengan tangan ayo kita naik level karena untuk hormat Tuhan tidak menarap dia menentu kalau mersembah dari saudara-saudara tapi kalau hormat Tuhan tunjuk mau lihat ayatnya malah hal yang satu ayat 6-8 sahabat sudah mau selesai kalau sudah tidak sama saya tambah satu hal yang satu 6-8 seorang anak menghormati bapaknya bapaknya ada di rumah ini tentu ya dan seorang hamba menghormati Tuhannya ini di rumah jika aku ini bapak dimanakah hormatnya kepada aku itu jika aku ini Tuhan dimanakah takut yang terpadaku itu firman semesta alam terpadaku hai para imam yang menghina namaku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu 7-8 kamu membawa roti cemar kamu membawa roti cemar ke atas mes baku tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami menjemarkannya dengan cara menyatakan meja Tuhan boleh dihinakan 8 apabila kamu membawa sektor binatang ini inilah aplikasi penanakan hormat apabila kamu membawa sektor binatang buta untuk mempersembahkan tidakkah itu jahat apabila kamu membawa binatang yang timpan dan sakit tidakkah itu jahat semoga menyampaikan kepada tempatimu apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut kau dengan baik firman Tuhan semesta Allah hidup saya dan saudara adalah korban hidup saya dan saudara adalah bersempah jangan beri yang cacat jangan beri yang sisa jangan beri yang kalau ada waktu jangan beri yang kalau saudara hanya mau cacat tapi beri totalitas Tuhan yang pegang kendali Tuhan yang pegang kendali artinya standarnya harus Tuhan bukan sahabat kita nah makanya ini kalau aku ini bapak kalau aku jadi Tuhan dimana artinya Tuhan menuntut Tuhan menuntut hormat hormat orang tua harus tapi harus lebih tinggi hormat Tuhan hargai anak jangan terbalik saudara hargai anak tapi tidak hormat Tuhan jangan terbalik anak bisa dikontrol karena Tuhan berkuasa di sana kita tapi hormat Tuhan harus jelas karena Tuhan tidak mau tinggal dimana dia tidak dihormati adakah saudara mau tinggal dimana saudara tidak dihargai perasaan saudara seperti apa gelisah orang tua berpikir lebih baik kita tinggal di kampung dapat tinggal di anak anak yang akan gaya kita tidak peduli untuk kita untuk apa punya anak banyak tapi semua sibuk dengan keusahaan tidak peduli orang tua bukan orang tua bukan cuma butuh saudara punya bantuan tapi orang tua butuh saudara punya hormat sarang penyambung tidak ada hormat di rumah Tuhan ada hormat kalau mulai bilang rasa hormat saudara akan mengalami apa yang namanya Tuhan akan berkata coba bawa hidup ke gereja kepada bupati bawa ayat kentok ayat ayat buta kalau dia terima kita juga terima betul betul jangan beri sisa hidupmu yang terbaik dari hidupmu bagaimana bisa alat turut bekerja mendatangkan semua itu bisa bisa jadi karena apa rasa hormat kita ada satu nabi imam yang namanya imam kamu lebih menghargai anak-anakmu kamu lebih menghormati anak-anakmu anakmu ngajak ke mal pada saat jatibadat kamu pergi ke mal kalau dihormati anakmu makanya ayat terakhir wih senang sekali ayat kedua terakhir haleluya haleluya 1 Samuel 2 ayat 9 30 lebih baik lebih baik satu hari di pelataran alam lebih baik satu hari di ibadah dari pas sampai sore turun makan mati pulang jangan lima cuma duduk duduk makan betul lebih baik duduk dengan firman saya sendiri terjebiti antara orang yang mau dengan firman lama dengan orang yang seburuk pulang tapi saya lebih pentingkan orang yang mau dengan firman karena mereka kalau mereka punya rohman akan banyak kuat menghadapi masalah di luar sana 2 29 30 1 Samuel ini ayat cedera tidak keras ini ayat daftar kita firman Tuhan mengapa engkau memandang dengan lomba pada korban sebelianku dan korban sajianku yang telah diperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku setelah itu pulang dan sama-sama semua dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku saya kasih contoh aplikasi anakmu pengen jalan-jalan padahal dia mau pelayanan mau ibadah lantas dia tawar kepada orang tua emak begini-begini orang tua alatkan turut bekerja membela orang tua apabila aku menegakkan kebenaran tidak jalan-jalan kemual tunda ibadah lebih penting mampu mampu karena aku sekasi kekuatan dari sekarang lati supaya hormat pada Tuhan tidak dikurangi tidak dikurangi waktu Tuhan akan respect pada generasi kita terus sambil sambil kamu menemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari sepi korban saja yang matuh Israel maksudnya kamu terima berkat berkat melimpa dari sumber berkati tapi hormatmu kamu beri kepada bukan Allah kepada Allah jangan ada yang lain yang terlalu kita dalam hormat ayat 30 sebab itu sebab itu demikianlah firman Tuhan alat Israel sesungguhnya aku telah berjanji keluarga dan kau akan hidup di hadapanku selamanya tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan jauhlah hal itu daripadaku sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati sebab siapa yang menghormati Tuhan di rumahnya akan Tuhan hormati tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah tetapi siapa yang menghinakan kebalikan tidak hormat kepadaku akan dipandang rendah haleluya haleluya setiap kali saya pulang laluan seminggu sekali saya bertemu dengan dua anak yang pernah kami bina sampai sekarang terus kembang Johana dan Lea setiap kali saya ketahui hormat Tuhan yang dapat ibadah saudara akan kerja keras kerja keras dari anak bisa dibutuh masih bisa dibutuh tetapi kalau dua sudah besar saudara akan menangis darah saudara akan kehilangan dia karena hormat harus ditara dari masih kecil semua yang hormat Tuhan jadi kecil tetapi 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 semangat aduh aduh terus aduh nah saya baca bilangkan kedua terakhir ayat terakhir harus bilang Tuhan Yesus baik puji Tuhan angsal 3 ayat 9 sampai 10 sudah menghormat Tuhan ya lihat hormat itu dimana sisi angsal 3 alas firman Tuhan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melipa-lipa dan berjalan kebenangmu akan meluap dengan air kuah agungnya orang-orang yang berfokus pada diri sendiri akan fokus pada ayat 10 tapi orang-orang yang hormat Tuhan akan fokus pada ayat 9 mulia kata bahasa inggrisnya jawab ada King Jamesnya mulia karena haleluya haleluya kata mulia karena ini saya ingin bahasanya silahkan oh saya 10 yang berdipa bunyi men jadi saudara-saudara jadi dari mana tahu Tuhan bagaimana cara mengulakan harta itu cara hormat jangan dulu bilang adiran bicara dengan diri haleluya haleluya apa yang paling mendasar saudara-saudara yang saudara miliki itu saudara lakukan bukan cepat bukan supaya lupung-lupung penuh amin bukan supaya diberkati amin tetapi supaya ada rasa hormat yang real rasa hormat yang nyata kalau hormat lebih udara itu saya saya man m